Intro Mulai tahun 2018, siswa jenjang sekolah dasar akan mengikuti ujian sekolah berbasis nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyatakan sebagian besar soal USBN akan dipersiapkan oleh para guru. Sementara hingga kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari serta sekolah mengakui belum menerima informasi terkait hal tersebut. Tahun 2017 lalu ujian sekolah berstandar nasional atau USBN sudah dilakukan di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Namun di tahun 2018 ini, siswa jenjang sekolah dasar juga akan mengikuti ujian sekolah berstandar nasional. Prosedur operasional standar USBN telah ditetapkan oleh BSNP di mana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyiapkan 20 hingga 25 persen naskah soal. Sementara 75 hingga 80 persen naskah soal disiapkan oleh para guru yang dikoordinasikan melalui musyawara guru, mata pelajaran, dan kelompok kerja guru. Namun saat hendak dikonfirmasi terkait kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, SMA YOK, enggan memberikan tanggapannya terkait dengan perubahan istilah serta mekanisme dalam ujian akhir pada tingkat sekolah dasar. SMA mengatakan dirinya tidak mengetahui bahkan belum menerima informasi resmi dari pusat baik berupa surat edaran ataupun informasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari terkait hal tersebut. Bapak-bapak sudah ada pemberitahuan dari pusat lewat surat resmi, tulisan, maupun secara sialan kami belum dapat. Jadi untuk nanti ujian SD itu masih seperti biasa ya Pak Hapun? Ya, sementara kami masih tunggu informasi karena ini masih waduh, masih jangka waduh. Sementara itu Kepala SD Negeri Enam Sanggeng, Ana Mugiatini, juga mengaku tidak mengetahui kabar tersebut. Namun menurut Ana, apapun yang menjadi kebijakan Kemendikbud maupun dinas terkait pihaknya selalu mempersiapkan diri terutama dalam menghadapi ujian akhir sekolah maupun ujian nasional. Saat ini pihaknya juga gencar memberikan materi pelajaran yang lebih efektif serta memberikan les tambahan dengan durasi kurang lebih 2 jam bagi para siswa. Bahkan untuk melatih anak didiknya sejak tahun lalu pihak sekolah telah menggunakan 3 bentuk soal yaitu pilihan ganda, mengisi titik-titik, dan esai saat pelaksanaan ujian sekolah. Dari Kemendikbud terus terang saya belum, belum terima. Saya pernah dapat telepon dari Kepala Dinas kalau apa saja yang diuaskan, berapa mata pelajaran. Saya menjawab 3, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA biasanya begitu. Jadi mau ada ujian atau tidak ada ujian, kami pihak sekolah tetap mempersiapkan diri. Dengan cara selain memberikan mata pelajaran lebih efektif, kita memberikan les tambahan. Dari setelah pulang anak-anak, istirahat, makan siang, solat, bagi yang melaksanakan, terus jam setengah satu mulai. Untuk menghadapi USBN maupun ujian nasional, pihak sekolah berharap para orang tua berpartisipasi dalam mendidik dan membina anak mereka, serta mendukung segala persiapan sang anak. Christine Bulamey mengabarkan.